Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 13. Beberapa hari kemudian, Tio Chia Hyong sudah sampai di kota tersebut, dan langsung menuju ekspedisi harimau terbang. Akan tetapi, ia sangat tercengang karena bangunan itu kelihatan begitu sepilah mendorong pintu halaman dan berjalan ke dalam, namun tidak tampak seorang pun di situ. Tio Chia Hyong mengerutkan kening. Di saat bersamaan muncul seorang tua, yang tangannya membawa sebuah sapu. Paman tua Tio Chia Hyong mendekatinya. Apakah Cip T.O.U. Tuihun Gowihon Tiong berada di rumahnya orang tua itu menatapnya heran. Siapa engkau, anak muda? Mau apa menanyakan majikanku namaku Tio Chia Hyong? Aku kemari ingin bertemu Paman Gow, Tio Chia Hyong memberitahukan. Maaf, anak muda sahut orang tua itu. Majikanku tidak mau bertemu siapapun, kenapa tanya Tio Chia Hyong heran orang tua itu hanya menggeleng-gelengkan kepala. Tio Chia Hyong memandangnya seraya bertanya. Paman tua baru bekerja di sini sudah hampir setahun, pantas Paman tua tidak mengenalku Tio Chia Hyong tersenyum. Aku keponakannya, oh orang tua itu terkejut. Maaf, cuan muda. Aku tidak tahu kalau begitu silakan masuk saja. Di dalam ada beberapa Piawusu. Terima kasih Paman tua ucap Tio Chia Hyong dan segera memasuki rumah itu. Tampak beberapa Piawusu sedang duduk di ruang depan. Ketika melihat Tio Chia Hyong mereka terbelalak engkau, engkau Tio Chia Hyong tanya salah seorang Piawusu. Betul, Tio Chia Hyong mengangguk aku ingin bertemu Paman Gow, tunggu sebentar Tio Chia Hyong itu segera masuk ke dalam, tapi tak seberapa lama ia sudah keluar bersama Cik Tio Chia Hyong. Paman, seru Tio Chia Hyong sekaligus memberi hormat. Engkau, Gow Hon Tiong tertegun ketika melihatnya, sebab kini Tio Chia Hyong telah besar dan sangat tampan. Tio Chia Hyong benar, Paman, Tio Chia Hyong mengangguk nak, Gow Hon Tiong menatapnya lembut. Mari kita ke ruang dalam saja Tio Chia Hyong mengangguk, kemudian mengikuti Gow Hon Tiong ke ruang dalam, sesampainya di ruang itu mereka lalu duduk berhadapan. Paman, kenapa begitu sepi? Apakah para Piawusu sedang pergi aah? Gow Hon Tiong menghela nafas panjang. Akanku ceritakan nanti sekarang aku ingin bertanya, apakah Engkau sudah memiliki kepandayan tinggi cukup tinggi? Jawab Tio Chia Hyong merendahkan diri bagus, Gow Hon Tiong tersenyum sambil memandangnya. Kini Engkau sudah besar dan tampan, aku gembira sekali, Paman, di mana kakek setengah tahun lalu ayahku pergi, hingga kini masih belum pulang, kakek ke mana ayahku pergi, wajah Gow Hon Tiong tampak burung. Pergi mencari Sian Eng, kakek pergi mencari Sian Eng, Tio Chia Hyong tertegun. Ya, Gow Hon Tiong mengangguk sambil menarik nafas. Adik Eng ke mana? Tanya Tio Chia Hyong heran. Kira-kira tujuh-delapan bulan lalu, dia, dia diculik orang, Gow Hon Tiong memberitahukan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Maka ayahku pergi mencarinya, adik Eng diculik oleh siapa? Tanya Tio Chia Hyong cemas. Entahlah, pagi itu dia sedang duduk melamun di halaman, salah seorang Piawusu melihat dia bersama dua wanita muda. Piawusu itu segera melapor kepadaku dan ayahku, maka segeralah kami ke sana. Namun, Sian Eng sudah tidak kelihatan lagi, karena itu, ayahku langsung pergi mengejar kedua wanita tersebut, sehingga kini ayahku belum pulang. Siapa kedua wanita itu? Entahlah Gow Hon Tiong menghela nafas. Paman tidak minta bantuan pihak Kepang untuk mencari Sian Eng tanya Tio Chia Hyong. Sudah Gow Hon Tiong mengangguk tapi pihak Kepang pun tidak berhasil mencarinya. Ah 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 Paman jangan putus asa dan cemas, aku yakin Sian Eng tidak akan terjadi apa-apa, tapi, sudah setian bulan tiada kabar beritanya. Aku khawatir, kedua wanita muda itu telah membunuh Sian Eng, tidak mungkin, kenapa engkau katakan tidak mungkin Tio Chia Hyong tersenyum, setelah itu barulah menjawab. Kalau kedua wanita itu mau membunuh Sian Eng, tentunya Sian Eng telah terbunuh di halaman. Aku yakin kedua wanita muda itu membawa Sian Eng pergi dengan suatu tujuan tertentu, MGMM Gow Hon Tiong mengangguk. Mudah-mudahan begitu oh ya, engkau sudah berhasil mencari kutok lojeng tidak, tapi aku malah bertemu P.I.Moli Tio Chia Hyong memberitahukan dengan wajah murung. P.I.Moli Tio Chia Hyong mengangguk. Ternyata dia kakak kandungku, apa Gow Hon Tiong terbelalak jadi engkau sudah tahu siapa kedua orang tuamu ya Tio Chia Hyong memberitahukan dengan wajah murung. Ayahku adalah Hwi Tiam Butek Tio It Seng, ibuku adalah Sintian Dijin Li Hui Hang dan kutok lojen adalah kakeku. Haaah, Gow Hon Tiong memandangnya dengan mulut ternganga lebar tidak disangka engkau putra amarahum Hwi Tiam Butek Paman kenal kedua orang tuaku kenal, Gow Hon Tiong mengangguk. Ayahmu pernah menolongku ketika aku diserang Hek Pek Siang Kauai, maka aku berhutang budi pada amarahum ayahmu. Hek Pek Siang Kauai sudah mati di tangan kakakku Hek Pek Siang Kauai sangat jahat dan kejam, mereka memang pantas mati ujar Gow Hon Tiong. Oh ya, di mana kakakmu sekarang dia mati, Tio Chia Hyong mulai basah dia telah mati, apa Gow Hon Tiong terperanjat? Bagaimana kakakmu bisa mati 4 dalai lama melukainya, akhirnya dia mati dalam pelukanku, Tio Chia Hyong memberitahukan. Ah ah ah, Gow Hon Tiong menghela nafas. Tak disangka kakakmu mati di tangan 4 dalai lama Tibet itu bahkan mereka pun sering membunuh para murid 7 partai besar. Oh ya, pamantau siapa orang-orang berpakaian hitam tanya Tio Chia Hyong mendadak. Tidak tahu, Gow Hon Tiong menggelengkan kepala. Tapi orang-orang berpakaian hitam itu telah memusnahkan puri angin halilintar, aku justru dari Hang Lui Po itu, Tio Chia Hyong memberitahukan. Ketika aku menuju kemari, muncul belasan orang-orang berpakaian hitam ingin bunuh aku, Oh Gow Hon Tiong menatapnya. Tiba-tiba mulutnya ternganga lebar karena teringat akan sesuatu. Chia Hyong, engkau adalah peisin hiap dia, paman, Tio Chia Hyong mengangguk dengan wajah agak kemerah-merahan lantaran merasa malu. Nak Gow Hon Tiong tertawa gelak, engkau memang hebat, tidak membunuh tapi memusnahkan kepandaian para penjahat dan kaum golongan hitam. Julukanmu itu telah terkenal dalam merimba persilatan, paman aku merasa malu akan julukan itu, Tio Chia Hyong menggeleng-gelengkan kepala. Engkau memang merupakan pendekar muda yang gagah dan bijaksana, maka pantas memperoleh julukan itu, ujar Gow Hon Tiong sangguh-sungguh. Paman Tio Chia Hyong memandangnya seraya bertanya. Tahukah paman, siapa yang mengubur kedua orang tuaku di Pek In Hia engkau telah kesana Gow Hon Tiong ngalik bertanya ya Tio Chia Hyong mengangguk yang mengubur kedua orang tuamu adalah ayahku, Hwi Hong Ta Isu ketua partai Syaulim dan Itian Tejin ketua partai Butong, Gow Hon Tiong memberitahukan. Oh Tio Chia Hyong menatap Gow Hon Tiong dengan penuh rasa terima kasih ternyata kakek dan kedua ketua itu yang mengubur orang tuaku nak almarhum ayahmu pernah menyelamatkan nyawaku, namun aku masih belum membalas budinya itu, Gow Hon Tiong menarik nafas. Sesungguhnya paman telah membalas budi itu, ujar Tio Chia Hyong sungguh-sungguh. Maksudmu Gow Hon Tiong tercengang. Kakek paman dan Sian Eng sangat baik terhadapku, itu berarti paman telah membalas budi tersebut, ujar Tio Chia Hyong dan menambahkan. Paman, aku pasti mencari Sian Eng, nak Gow Hon Tiong tersenyum. Kasihan dia sejak engkau pergi, dia terus memikirkanmu. Adik Eng memang baik sekali terhadapku, maka aku pun sayang kepadanya, ujar Tio Chia Hyong memberitahukan. Aku menganggapnya sebagai adik sendiri oh Gow Hon Tiong tersenyum lagi. Tapi engkau harus tahu, Sian Eng sangat menyukai mulo aku tahu itu, Tio Chia Hyong manggut-manggut. Oh ya, aku ingin ke markas pusat Kepang, bagaimana menurut paman? Itu ada baiknya juga, sebab engkau akan bertemu bulim Jihie, mungkin mereka berada di sana, sahut Gow Hon Tiong. Kalau begitu, Tio Chia Hyong bangkit berdiri paman, aku mohon diri kok cepatnya sebab aku pun harus mencari Sian Eng, baiklah Gow Hon Tiong manggut-manggut dan berpesan. Tio Chia Hyong, apabila engkau berhasil memperoleh kabar tentang Sian Eng, aku harap engkau bersedia kemari memberitahukan kepadaku. Ya, Tio Chia Hyong menganggut terima kasih, Chia Hyong ucap Gow Hon Tiong sambil memandannya lembut. Sama-sama, paman Tio Chia Hyong tersenyum sampai jumpa-sampai jumpa, aku menunggu kabar baik darimu, Gow Hon Tiong memegang bahu Tio Chia Hyong dan memandannya dengan penuh kasih sayang setelah meninggalkan ekspedisi harimau terbang, Tio Chia Hyong langsung berangkat ke markas pusat Kepang, partai pengemis. Dua hari kemudian, ia telah tiba di sebuah kota kecil. Tio Chia Hyong mampir di sebuah kedai untuk mengisi perut, namun ketika ia sedang bersantap, mendadak muncul seorang pemuda tampan berusia dua puluhan menghampirinya. Chia Hyong apakah engkau masih ingat kepada kutanya pemuda tampan itu? Saudara, Tio Chia Hyong memandannya, lama sekali barulah ia berseru girang. Tio Chia Hyong ternyata pemuda tampan itu kutek chun, putra almarhum Hang Lui Kiam Hekku Tio Deng. Tio Chia Hyong sama sekali tidak menduga kalau ia akan bertemu kutek chun di kedai ini. Chia Hyong kutek chun tersenyum. Bolehkah aku duduk silakan-silakan ucap Tio Chia Hyong cepat. Terima kasih kutek chun duduk dan kemudian menarik nafas panjang. Chia Hyong, tentunya engkau sudah tahu tentang Hang Lui Po. Bukannya, Tio Chia Hyong mengangguk itu tak terduga sama sekali. Ayahku, sepasang macu kutek chun tampak basah dan fang ling hi yang aku sudah tahu. Mereka dibunuh oleh orang-orang berpakaian hitam. Oh ya, pada malam kejadian itu, engkau di mana? Tanya Tio Chia Hyong mendadak pagi harinya. Ayahku suruh aku pergi menemui seseorang. Jawabku Tek Chun menutur. Aku menginap di rumah orang itu, maka aku selamat. Oh oh Tio Chia Hyong mengangguk kalau tidak salah, ayahmu mengidap suatu penyakit. Benarkah itu benar, kutek chun manggut-manggut. Tentunya engkau dengar dari penduduk setempat. Bukannya, Tio Chia Hyong tidak berani memberitahukan bahwa pamantan yang menceritakannya. Oh ya, Tek Chun apakah engkau anak kandungku Tio Chia Hyong ngair muka ku Tek Chun tampak berubah. Kenapa engkau bertanya begitu itu? Nona Fang pernah mengatakan bahwa, sebetulnya Tio Chia Hyong adalah pemuda jujur yang tak bisa berbohong, namun kali ini ia terpaksa berbohong karena demi kebaikan pamantan lah mengatasnamakan Fang Ling Hiang, sebab gadis itu telah mati, jadi ku Tek Chun tidak akan mencurigai pamantan. Fang Ling Hiang yang mengatakan begitu kening ku Tek Chun berkerut. Ya Tio Chia Hyong mengangguk itu, itu bagaimana mungkin gumam, ku Tek Chun tidak percaya. Maaf ucap Tio Chia Hyong dan menambahkan agar ku Tek Chun percaya. Pada waktu itu, engkau sering menggunakan diriku untuk melatih ilmu pedangmu, maka dia mengatakan begitu oh 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 ku Tek Chun manggut-manggut, kemudian wajahnya berubah dingin, tapi Tio Chia Hyong tidak melihatnya. Sekarang sekali dia telah mati, kalau tidak aku pasti akan menagurnya karena omong yang bukan-bukan Tek Chun Tio Chia Hyong memandangnya. Engkau sudah tahu siapa pembunuh ayahmu sudah sekian lama aku menyelidikinya, namun ku Tek Chun menghela nafas. Aku masih belum berhasil menyingkap siapa orang-orang berpakaian hitam itu, perlahan-lahan menyelidikinya. Oh ya, Chia Hyong ku Tek Chun menatapnya. Engkau mau kemana aku mau ke markas pusat Kepang, jawab Tio Chia Hyong jujur. Oh ku Tek Chun mengerutkan kening, engkau mempunyai hubungan dengan partai pengemis. Tidak juga, Tio Chia Hyong menggelengkan kepala. Aku kesana hanya ingin menemui seseorang, oh oh ku Tek Chun manggut-manggut, kemudian memandang Tio Chia Hyong sambil tersenyum. Chia Hyong, aku harus memberi selamat padamu. Oh, kenapa Tio Chia Hyong kebingungan? Engkau kok masih berpura-pura ku Tek Chun tertawa. Bukankah kini engkau telah berkepandaian tinggi, bahkan memperoleh julukan Bek Isin Hiap pula itu cuma julukan kosong, sahut Tio Chia Hyong merendah padahal aku tidak memiliki kepandaian tinggi, Chia Hyong wajahku Tek Chun berseri. Aku sungguh gembira, tapi aku pun harus minta maaf kepadamu, memangnya kenapa tanya Tio Chia Hyong heran. Sebab dulu aku sering menghinamu. Ah ah ah, dulu aku memang terlampau sombong setelah ayahku dan Fang Ling Hiang mati terbunuh, barulah aku menyadari akan kesalahanku itu. Chia Hyong, sudikah engkau memaafkan aku ku Tek Chun tampak bersungguh-sungguh. Itu telah berlalu, lagi pula aku tidak pernah membencimu, Tio Chia Hyong tersenyum. Jadi engkau tidak perlu minta maaf kepadaku, Chia Hyong, ku Tek Chun menggeleng-gelengkan kepala, kemudian mengangkat cangkir yang dihadapan Tio Chia Hyong. Ketika mengangkat cangkir itu, ku Tek Chun pun menjatuhkan sesuatu ke dalam cangkir. Aku mengangkat cangkir ini untukmu, engkau harus terima dan meneguknya, pertanda engkau sudi memberi maaf kepadaku. Baiklah Tio Chia Hyong tersenyumlah menerima cangkir itu dan meneguknya sampai kering. Terima kasih, Chia Hyong. Ku Tek Chun tertawa gembira. Engkau memang berjiwa besar mau memaafkan aku kita adalah teman, tentunya harus saling memaafkan ucap Tio Chia Hyong dan tersenyum, lah tidak tahu bahwa secara diam-diam Ku Tek Chun telah menaruh semacam racun ke dalam cangkir yang berisi air teh itulah dirang bukan main karena Tio Chia Hyong telah meneguknya. Chia Hyong, aku masih ada urusan lain ujar Ku Tek Chun. Maaf, aku mohon diri dulu Tio Chia Hyong mengangkuk Ku Tek Chun meninggalkan kedai itu, kemudian bersembunyi di balik pohon sambil mengintip ke arah Tio Chia Hyong lah tahu, dalam waktu setengah jam, racun itu pasti bereaksi sehingga akan membuat Tio Chia Hyong mati ke racunan. Sementara Tio Chia Hyong masih bersantap. Kira-kira setengah jam kemudian, barulah ia meninggalkan kedai itu. Ku Tek Chun terbelalak dan tidak habis pikir, sebab Tio Chia Hyong tidak terjadi apa-apa lama na tahu. Kalau Tio Chia Hyong lelah memakan buah lingce, maka dirinya kebal terhadap racun apapun justru sungguh mengherankan, padahal Tio Chia Hyong tiada dendam apapun terhadap Ku Tek Chun, namun kenapa pemuda itu ingin membunuhnya dengan kerama racuninya? Apabila Tio Chia Hyong tahu tentang itu, tentunya ia pun tidak habis pikir mungkinkah Ku Tek Chun masih merasa cemburu, karena Fang Ling Hi yang pernah bersikap lembut dan baik terhadap Tio Chia Hyong, ketika Tio Chia Hyong bekerja di Hang Lui Po. Tapi gadis itu telah mati, kenapa Ku Tek Chun masih merasa cemburu pada Tio Chia Hyong? Bukankah aneh sekali? Lagi pula pada waktu itu, usia Tio Chia Hyong masih kecil, mungkinkah ada sebab lain sehingga membuat Ku Tek Chun harus membunuh Tio Chia Hyong itu memang merupakan suatu teka teki sementara itu di tempat lain, yakni di markas pusat Kepang, tampak Ling Cheng Im terus-menerus berjalan mondar-mandir di ruang dalam, lah masih tetap berpakaian pengemis yang penuh tambalan, dan mukanya dekil sekali. Cheng Im Lim Pengheng si tongkat maut, ketua Kepang mendekatinya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa dari tadi engkau berjalan mondar-mandir di sini ayah? Apakah aku masih belum boleh pergi? mengembara tanya Lim Cheng Im dengan wajah masam. Cheng Im Lim Pengheng menarik nafas. Untuk sementara ini jangan, sebab rimba persilatan kelihatan dalam bahaya, ayah Lim Cheng Im membanting-banting kaki. Kenapa engkau ingin pergi? mengembara tanya Lim Pengheng mendadak aku, aku, Lim Cheng Im tergagap. Oh 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 Lim Pengheng manggut-manggut sambil tertawa engkau pasti sangat merindukan Tio Chiehiong, maka ingin pergi mencarinya, bukan ayah sudah tahu kok masih bertanya sahut Lim Cheng Im dengan wajah agak kemerah-merahan. Cheng Im, apakah engkau tidak pernah menerima informasi dari para pengemis handal dalam Kepang kita? Lim Pengheng menatapnya. Aku terus-menerus memikirkan Tio Chiehiong, mana ada waktu, wajah Lim Cheng Im bertambah merah, sebab telah keterlepasan umong. Engkau terus-menerus memikirkan Tio Chiehiong, Lim Pengheng tersenyum. Tidak heran badanmu menjadi kurus Tio Chiehiong, mana mau gadis yang kurus kering, ayah Lim Cheng Im cemberut, kemudian tersenyum-senyum seraya berkata dengan suara lembut, ayah memperbolahkan aku pergi mencarinya. Wah Lim Pengheng tertawa gelap. Bisa merayu juga nih ayah Lim Cheng Im langsung melotot. Kalau ayah tidak memperbolahkan aku pergi mencarinya, aku, aku akan kaburkan. Lim Pengheng tertawa lagi. Ya Lim Cheng Im mengangguk Cheng Im ujar Lim Pengheng serius sambil memandangnya. Tentunya engkau belum tahu bahwa kini Tio Chiehiong telah berkepandayan tinggi, oh wajah Lim Cheng Im berseri. Kok ayah tahu ayah telah menerima informasi tentang Tio Chiehiong, dia telah berkecimpung dalam rimba persilatan, selalu memerantas kejahatan. Lim Pengheng memberitahukan, oh, ya Lim Cheng Im tertegun. Apakah dia telah banyak membunuh para penjahat? Dia tidak pernah membunuh penjahat yang manapun, melainkan hanya memusnahkan kepandayan mereka. Ayah apakah kepandayannya sudah tinggi sekali tentang itu belum begitu jelas. Namun dia telah memperoleh julukan Bek Isin Hiap, pendekar sakti baju putihnya. Lim Pengheng mengangguk dan menambahkan, julukannya itu sudah cukup terkenal dalam rimba persilatan, ayah wajah Lim Cheng Im cerah ceria. Kalau begitu, aku ingin cepat-cepat pergi mencarinya. Cheng Im Lim Pengheng tersenyum. Kini kepandayanmu sudah cukup tinggi, maka ayah, ayah memperbolahkan aku pergi mencarinya. Tanya Lim Cheng Im cepat dan ia girang bukan main. NG Lim Pengheng mengangguk. Terima kasih, ayah Lir Cheng Im langsung merangkul ayahnya erat-erat. Iih goda Lim Pengheng. Engkau berbau keringat dan mukamu begitu dekil. Cieh Yong mana menyukaimu ayah Lim Cheng Im cemberut. Bagaimana rencanamu tanya Lim Pengheng? Aku akan berangkat esok pagi, jawab Lim Cheng Im, kemudian tersenyum sambil melanjutkan. Aku tetap berpakaian pengemis, mukaku pun tetap ku bikin dekil. Eh Lim Pengheng terbelalak kini engkau sudah boleh berpakaian wanita, tidak usah berpakaian pengemis lagi. Ayah aku justru ingin berpakaian pengemis dengan muka dekil, ujar Lim Cheng Im dan tersenyum lagi kalau begitu, bukankah dia tidak akan tahu kalau engkau seorang gadis Lim Pengheng mengerutkan kening. Aku punya care istimewa untuk memperlihatkan asli ku jawab Lim Cheng Im serius. Bahkan akan membuat kejutan, oh Lim Pengheng menatapnya, kemudian berkata menggoda asal jangan membuatnya kelewat terkejut sehingga langsung kabur. Akhirnya engkau yang menggigit jari ayah, Lim Cheng Im cemberut. Cheng Im Lim Pengheng menatapnya dalam-dalam. Ayah harap engkau jangan membuat tonar dalam merimba persilatannya, ayah Lim Cheng Im mengangguk aku hanya ingin mencari kakak Hiong saja mudah-mudahan aku bisa bertemu dia dalam waktu singkat mudah-mudahan ucap Lim Pengheng sambil tersenyum. Bab 22 Pek Sim Seng Li, Wanita Suci Hati Putih Tio Chie Hiong terus melanjutkan perjalanannya menuju markas pusat partai pengemis. Tiba-tiba ia tersenyum karena teringat akan Lim Cheng Im, karena itu ia pun ingin lekas-lekas bertemu pengemis dekil itu. Ketika Tio Chie Hiong memasuki sebuah lembah, sekonyong-konyong melayang turun dua wanita muda di hadapannya. Begitu melihat kedua wanita itu, Tio Chie Hiong pun teringat sesuatu. Apakah Anda Pek Isin Hiap bernama Tio Chie Hiong tanya salah seorang wanita muda itu sambil menjura? Betul, Tio Chie Hiong mengangguk dan balas menjura. Kalau begitu, Anda harus ikut kami. Kenapa aku harus ikut kalian setelah sampai di tempat tujuan? Anda pasti mengetahuinya, maaf aku mau ke markas pusat Kepang, maka tidak bisa ikut kalian. Tio Chie Hiong menatap mereka, kemudian bertanya. Apakah kalian berdua yang mencu? Maksudku membawa pergi Gow Sian Eng, putri Cip Teo Tui Hun Gowihon Tiong. Benar, kedua wanita muda itu mengangguk sambil tersenyum. Kenapa kalian membawanya pergi sungguh keterlaluan kalian berdua? Tio Chie Hiong bikin susah Tui Hun Lo Jin dan membuat ayahnya cemas sekali oh salah seorang wanita muda itu tertawa. Tadi engkau mau bilang kami menculik gadis itu, kan ya? Tio Chie Hiong mengangguk. Kenapa tidak dicetuskan wanita muda itu tertawa lagi? Kalian berdua tidak mirip wanita jahat, jadi aku tidak mau bilang begitu, jawab Tio Chie Hiong menjelaskan. Oh no, wanita muda itu manggut-manggut kalau begitu, engkau harus ikut kami ya, Tio Chie Hiong mengangguk. Itu memang harus, sebab aku ingin bertemu Sian Eng, apakah gadis itu kekasih mutanya wanita itu mendadak sambil tersenyum? Bukan. Tapi aku menganggapnya sebagai adik, jawab Tio Chie Hiong jujur. Dia gadis baik dan lemah lembut, ujar wanita muda itu. Nah, mari ikut kami Tio Chie Hiong mengangguk kemudian kedua wanita muda itu melesat pergi menggunakan gingkang. Tio Chie Hiong sebera mengikutinya dengan menggunakan gingkang juga. Kedua wanita muda itu saling memandang sambil memberi isyarat, kemudian mereka melesat lebih cepat. Namun Tio Chie Hiong tetap mengikuti mereka dengan jarak yang sama. Kedua wanita muda itu kelihatan penasaran, maka mereka melesat lebih cepat lagi. Tio Chie Hiong tersenyum, lah tahu kedua wanita muda itu sedang menguji gingkangnya. Karena itu, ia pun mengerahkan Pak Kyok Hian Tian Sin Kang, sehingga badannya melesat laksana kilat melewati kedua wanita muda itu. Bukan main terkejutnya kedua wanita muda itu. Mereka berdua tidak menyangka kalau Tio Chie Hiong yang masih belia itu memiliki gingkang begitu tinggi, maka timbulah rasa kagum dalam diri hati mereka. Berselang beberapa saat kemudian, kedua wanita itu berhenti, begitu pula Tio Chie Hiong. Ternyata mereka berhenti di depan dinding tebing, maka membuat Tio Chie Hiong keheranan. Kenapa kalian berdua mengajakku kemari? Memang harus kemari, sahut salah seorang wanita muda itu sambil tersenyum, ginkangmu sungguh tinggi, maka kami kagum sekali padamu. Tio Chie Hiong hanya tersenyum, sedangkan wanita muda yang satu lagi memutar sebuah batu yang ada di situ. Kereek dinding tebing itu terbuka dan tampak sebuah goa. Mari ikut kami ke dalam ujar salah seorang wanita muda itu. Tio Chie Hiong mengangguk kemudian kedua wanita muda itu melangkah masuk, dan Tio Chie Hiong mengikuti mereka dari belakang, setelah ketiga-tiganya masuk, dinding tebing itu tertutup kembali. Akan tetapi, goa itu tetap terang sehingga membuat Tio Chie Hiong terheran-heran. Jangan heran ujar salah seorang wanita muda itu memberitahukan. Dinding goa ini terdapat semacam batu yang memancarkan cahaya, maka goa ini menjadi terang, oha Tio Chie Hiong manggut-manggut. Goa tersebut mirip sebuah terowongan. Kedua wanita muda itu terus berjalan ke dalam dan Tio Chie Hiong terus mengikuti mereka. Berselang beberapa saat kemudian, mereka sudah sampai di ujung goa dan melihat sinar yang terang-benderang di luar. Begitu keluar dari goa itu, Tio Chie Hiong terbelalak karena menyaksikan pemandangan yang sangat indah dan menakjubkan. Ternyata tempat itu merupakan sebuah lembah. Di lembah itu terdapat air terjun dan taman bunga buwe akan tetapi, taman bunga buwe itu tampak agak aneh setelah melewati taman bunga dan sebuah kolam besar. Kita sudah sampai di tempat tujuan, salah seorang wanita muda itu memberitahukan. Taman bunga buwe itu kok kelihatan agak aneh? Tanya Tio Chie Hiong sambil memandang taman bunga buwe itu. Taman bunga buwe itu merupakan semacam formasi, yang orang bisa masuk tapi sulit keluar. Jawab wanita muda itu maka engkau harus mengikuti langkah kami. Maksudmu semacam formasi? Gauheng tanya Tio Chie Hiong tertarik sebab Tiantai Sian Su pernah menjelaskan tentang berbagai macam formasi tersebut kepadanya. Ya, wanita muda itu mengangguk, kalau begitu, ujar Tio Chie Hiong sambil tersenyum. Bolehkah aku mencoba berjalan sendiri ke dalam taman bunga buwe itu? Kedua wanita itu saling memandang, berselang sesaat barulah, mereka mengangguk. Baiklah, sahut kedua wanita muda itu serentak perlahan-lahan. Tio Chie Hiong berjalan ke dalam taman bunga buwe itu setelah ia masuk, mendadak pohon-pohon buwe itu bergerak, makin lama makin cepat sehingga memusinkan Tio Chie Hiong. Pemuda itu segera duduk bersila, sedangkan pohon-pohon buwe itu masih terus bergerak dan berputar. Tio Chie Hiong memejamkan matanya, lalu mengerahkan Pan Yok Hian Tian Xin Kang setelah itu, ia membuka matanya, dan seketika ia terbelalak karena tempat itu telah berubah gelap, bahkan terdengar suara hembusan angin dan suara halilintar yang memekakkan telinga. Tio Chie Hiong memandang dengan penuh perhatian, kemudian bangkit berdiri lalu berjalan. Entah berapa lama, barulah ia berhenti, tetapi ternyata ia masih berada di tempat itu. Diam-diam ia mengakui akan kelihayaan formasi pohon-pohon buwe itu. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, seketika juga wajahnya berseri dan langsung melesat ke atas berjungkir balik di udara sehingga badannya melambung ke atas lagi. Pohon-pohon buwe itu juga ikut meluncur ke atas, namun tidak secepat gerakan Tio Chie Hiong, maka akhirnya ia berhasil menginjak ujung salah satu pohon buwe itu. Kemudian ia bergerak lagi menggunakan Kio Kiong Santian Pou, sehingga tubuhnya berkelebatan laksana kilat, setelah itu ia pun berhasil melewati formasi pohon buwe tersebut. Ketika sepasang kakinya menginjak tanah, ia melihat kedua wanita muda itu memandannya dengan metel, terbelalak aku berhasil, kan tanya Tio Chie Hiong sambil tersenyum bukan main sungguh luar biasa sekali gumam kedua wanita muda itu. Apakah sekarang kita harus melewati sebuah kolam? Tanya Tio Chie Hiong ya salah seorang wanita muda itu mengangguk mari ikut kami Tio Chie Hiong mengikuti kedua wanita muda itu, dan tak seberapa lama mereka sudah tiba di pinggir sebuah kolam besar. Air kolam itu berbubik dan mengepulkan asap. Begitu lihat, Tio Chie Hiong sudah tahu bahwa air kolam itu mengandung racun. Apakah aku harus melewati kolam ini? Tanya Tio Chie Hiong sambil memandang keseberang. Dari tempat ia berdiri keseberang berjarak lima puluhan depa. Ya, salah seorang wanita muda itu mengangguk kali ini engkau harus mengikuti langkah kami, oh Tio Chie Hiong tersenyum sekonyong-konyong di dalam kolam itu muncul puluhan buah batu berbentuk segi empat, lalu secara tersusun batu itu menuju seberang. Kita harus menginjak batu-batu itu keseberang, namun tidak boleh salah injak ujar salah seorang wanita muda itu menjelaskan. Apabila salah injak, maka batu itu akan tenggelam. Orang yang menginjak batu itu pasti tenggelam juga ujar Tio Chie Hiong sambil mengerutkan kening. Dan pasti mati keracunan, bukannya, kedua wanita muda itu mengangguk, sungguh ganas racun itu Tio Chie Hiong menggeleng-gelengkan kepala siapa yang menaburkan racun ke dalam kolam itu. Aku itu kolam alam, air kolam itu memang mengandung racun, salah seorang wanita muda itu memberitahukan. Jadi tidak ditaburi racun, oh 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 Tio Chie Hiong manggut-manggut, kemudian tersenyum. Aku akan menyeberang, mendadak Tio Chie Hiong melesat ke depan, itu sungguh mengejutkan kedua wanita muda, sehingga wajah mereka langsung berubah pucat pias. Tapi kemudian mereka berdua malah terbelalak dengan mulut ternganga lebar. Ternyata Tio Chie Hiong telah berhasil menyeberang, dengan empat kali jungkir balik saja. Tio Chie Hiong berdiri di seberang sambil tersenyum-senyumlah melihat kedua wanita muda itu berloncat-loncat di permukaan kolam, dan tak lama sudah sampai di seberang. Ginkangmu, kedua wanita muda itu menatap Tio Chie Hiong dengan matlah, tak berkedip sama sekali. Ayoh, mari ikut kami kedua wanita muda itu mengajak Tio Chie Hiong ke sebuah goa besar. Ketika sampai di dalam Tio Chie Hiong terlihat, karena goa besar itu bergemerlapan. Tampak puluhan butir mutiara menempel di dinding goa memancarkan cahaya. Makin ke dalam goa itu makin luas dan makin terang pula. Bukan main indahnya tempat itu, membuat Tio Chie Hiong kagum dan takjub. Tampak seorang wanita duduk di sebuah kursi batu. Wanita itu berusia lima puluhan, namun masih tampak anggun, lah mengenakan jubah putih yang terbuat dari bahan sutra. Sengli, wanita suci, ucap kedua wanita muda itu sambil memberi hormat. Kami telah berhasil membawa Tio Chie Hiong kemari. NG wanita itu manggut-manggut kemudian menatap Tio Chie Hiong dengan penuh perhatian. Tahukah engkau kenapa aku mengutus Xiao Long dan Xiao Wing pergi menjemputmu kemari? Tidak tahu. Tio Chie Hiong menggelengkan kepala. Engkau bernama Tio Chie Hiong. Tahukah engkau siapa? Kedua orang tuamu tanya wanita itu mendadak. Tau, Tio Chie Hiong memberitahukan. Ayahku adalah Hui Tiam Butek Tio Hiong, ibuku adalah Sintian Bijen Lih Wihang, ah 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 ah, wanita itu menghela nafas dan matanya tampak bersimbah air. Engkau tahu masih punya seorang kakak-kakakku adalah Tio Suan Suan. Chie Hiong, mendadak wanita itu terisak-isak. Tahukah engkau siapa? Aku maaf, aku tidak tahu. Nak air mata wanita itu telah meleleh aku adalah Pek Sim Seng Li, wanita suci hati putih, Li Mei Hong, apa Tio Chie Hiong tertegun. Jadi Seng Li adalah bibikunya Pek Sim Seng Li mengangguk bibi panggil Tio Chie Hiong dan langsung menjatuhkan diri untuk berlutut. Bangunlah, nak ujar Pek Sim Seng Li sambil tersenyum lembut. Tio Chie Hiong bangkit berdiri, lalu memandang Pek Sim Seng Li dengan air mata berderai-derai. Ia sama sekali tidak menyangka, Pek Sim Seng Li adalah adik ibunya bibi kakakku telah mati. Tio Chie Hiong memberitahukan apa wajah Pek Sim Seng Li berubah murung. Dia, dia kok mati Tio Chie Hiong menutur tentang kejadian yang menimpa kakaknya. Pek Sim Seng Li menghela nafas setelah mendengar penuturan Tio Chie Hiong. Aku tidak tahu tentang keempat dalai lama Tibet itu, namun aku yakin mereka berempat berkepandayan tinggi, maka engkau harus hati-hati terhadap mereka. Ya, Tio Chie Hiong mengangguk. Jangan terus berdiri. Pek Sim Seng Li tersenyum lembut. Duduklah Tio Chie Hiong duduk di hadapan Pek Sim Seng Li. Kemudian bertanya sambil memandangnya kenapa bibi menyuruh kedua wanita itu membawa Gou Sieng yang kemari. Nah kedua wanita itu pelayanku, panggil saja mereka kakak Siaw Nol dan kakak Siaw Nol. Pek Sim Seng Li memperkenalkan kedua wanita muda itu. Ya, Tio Chie Hiong mengangguk. Kira-kira setengah tahun talu, aku mengutus kedua pelayanku itu ke Gunung Busan. Dan aku pun berpesan kepada mereka, apabila bertemu anak gadis yang berbakat, harus dibawa pulang. Pek Sim Seng Li memberitahukan. Kenapa bibi mengutus mereka ke Gunung Busan? Tanya Tio Chie Hiong heran. Untuk mengundang Sok Dieng Yong, raja obat penyambung nyawa, kemari. Namun dia telah meninggal. Pek Sim Seng Li menghela nafas. Kenapa bibi ingin mengundang Sok Dieng Yong kemari? Tio Chie Hiong bertambah heran. Setahun lalu, aku menderita semacam penyakit aneh. Pek Sim Seng Li menjelaskan. Aku telah makan obat ini dan itu, tapi tidak bisa sembuh. Bibi tidak mengundang tabib lain kemari. Tanya Tio Chie Hiong. Sudah puluhan tabibku undang kemari, tapi tiada satupun yang dapat menyembuhkan penyakitku. Pek Sim Seng Li menggeleng-gelengkan kepala. Sebetulnya bibi menderita sakit apa Tio Chie Hiong ingin mengetahuinya. Justru sungguh mengherankan, 7-8 bulan lalu, tiba-tiba sepasang tangan dan kakiku tak bertenaga sama sekali. Setelah itu aku pun sering kedinginan. Bibi bolehkah aku memeriksa nadibibinak Pek Sim Seng Li menatapnya heran. Apakah engkau mengerti ilmu pengobatan sedikit? Tio Chie Hiong tersenyum, lalu mulai memeriksa nadibik Pek Sim Seng Li, setelah itu ia manggut-manggut. Bagaimana ternyata ada beberapa jalan darah yang tersumbat? Tio Chie Hiong memberitahukan, itu disebabkan terjadi suatu kesalahan di saat bibi mengerahkan iwakang, jadi tidak bisa disembuhkan dengan obat, harus ditembusi dengan iwakang orang lain. Oh Pek Sim Seng Li mengerutkan kening. Kalau begitu harus bagaimana bibi, aku bisa melakukannya. Tio Chie Hiong tersenyum, lalu mengerahkan pan yuk hian tian sin keng ke dalam tubuh Pek Sim Seng Li seketika juga Pek Sim Seng Li merasakan adanya hawa hangat mengalir ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa nyaman sekali. Berselang sesaat, barulah Tio Chie Hiong berhenti kini bibi sudah sembuh katanya. Nak Pek Sim Seng Li memandangnya kagum. Engkau memang hebat dan luar biasa sekali mampu melewati formasi pohon BUE dan dapat pula melewati kolam beracun itu hanya dengan empat kali jungkir balik bibi menyaksikan itu Tio Chie Hiong tertegun. Ya, Pek Sim Seng Li mengangguk oh ya. Bibi tanya Tio Chie Hiong mendadak bagaimana bibi bisa tahu tentang diriku, sehingga mengutus Xiao Nol dan Xiao Wing pergi menjemputku kemari itu dikarenakan Sian Eng pernah bergumam menyebut namamu, kemudian aku bertanya lalu mengutus Xiao Nol dan Xiao Wing pergi mencarimu. Tek Sim Seng Li memberitahukan. Bibi, di mana Sian Eng dia sedang melatih Seng Li Sien Kang, tenaga sakti wanita suci, dan Seng Li Kiam Hoat, ilmu pedang wanita suci, jadi untuk sekarang ini tidak boleh diganggu, oh oh Tio Chie Hiong manggut-manggut. Oh ya, tahukah bibi Kutok Lo Jin berada di mana tentunya engkau sudah tahu. Kutok Lo Jin itu kakakmu. Beberapa tahun lalu, kakakmu kemari dalam keadaan sakit, dan tak lama, Tek Sim Seng Li menghela nafas. Kakek sudah meninggal ya, Tek Sim Seng Li menatapnya. Nak engkau harus menuntut balas dendam kedua orang tuamu dan dendam kakakmu ya, Tio Chie Hiong menganggut bibi, katakan kaniah, nak Pek Sim Seng Li tersenyum lembut. Jangan ragu ayah Sian Eng sangat mencemaskannya, maukah bibi menyuruh Sian Eng menulis sepucuk surat kepada ayahnya ujar Tio Chie Hiong. Tentu mau Siaw Lon, cepat ke ruang rahasia menyuruh Sian Eng menulis sepucuk surat untuk ayahnya. Ya, Seng Li, Siaw Lon segera masuk ke dalam. Nak ujar Pek Sim Seng Li memberitahukan. Aku tidak bisa mewariskan kepandayan kepadamu, sebab kepandayanmu jauh lebih tinggi de'ariku. Tapi aku akan menjelaskan kepadamu tentang berbagai macam alat rahasia untuk mengontrol berbagai macam jebakan. Terima kasih, bibi ucap Tio Chie Hiong Girang. Pek Sim Seng Li mulai menjelaskan tentang itu, dan Tio Chie Hiong mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah usai menjelaskan, Pek Sim Seng Li pun memberitahukan. Nak aku murid Kiu Tian Seng Bo, Ibu Suci Langit Sembilan. Puluhan tahun lampau guruku pernah memunculkan diri tiga kali dalam merimba persilatan. Karena hanya tiga kali, maka guruku tidak begitu terkenal. Tapi guruku berkepandayan tinggi, kebetulan aku bertemu beliau, maka aku dijadikan muridnya, Seng Li Sinkeng dan Seng Li Tiam Hoat hanya boleh diwariskan kepada anak gadis, maka kini kuwariskan kepada Sian Eng. Oh 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 Tio Chie Hiong manggut-manggut. Aku harus memberitahukan kabar gembira ini kepada ayahnya Siaw Ngon sudah muncul. Ia menyerahkan sepucuk surat pada Tio Chie Hiong, yaitu surat dari Gong Sian Eng untuk ayahnya. Tio Chie Hiong menerima surat tersebut lalu disimpan dalam bajunya. Terima kasih. Kaka Siaw Ngon sama-sama sahut Siaw Ngon sambil tersenyum. Bibi aku mau mohon pamit ujar Tio Chie Hiong sambil bangkit berdiri. Baiklah, teksim Seng Li mengangguk. Nak, apabila urusanmu telah selesai, jangan lupa datang kemari ya Tio Chie Hiong mengangguk. Sementara itu, di dalam istana Tianmo telah berlangsung pembicaraan yang sangat serius, yaitu antara Bulim Semmo, Empat Dalai Lama Tibet, Im Yang Hoatsu, Kutek Chun dan beberapa tokoh tua dari golongan hitam. Sungguh di luar dugaan, ternyata Empat Dalai Lama dan Im Yang Hoatsu telah bergabung dengan Bulim Semmo yang lebih di luar dugaan lagi justru Kutek Chun, karena ia murid Bulim Semmo. Kini kekuatan kita sudah cukup, maka tidak perlu bergerak secara sembunyi-sembunyi lagi, ujar Teng Hai Lomo. Empat Dalai Lama, tugas kalian membasmi tujuh partai besar, ya, sahut keempat Dalai Lama itu serentak. Setelah itu, kalian berempat pun harus membunuh Bulim Jihie Teng Hai Lomo menatap mereka seraya melanjutkan. Kami bertiga akan membunuh Bulimit Ceng, Pek Chun Tianmo memandangnya. Tugasmu membunuh Pek Isin Hiap Tio Chiehiong, engkau telah gagal sekali, lain kali engkau harus berhasil ya, guru, jawab Kutek Chun. Tapi sebelumnya, engkau harus belajar ilmu hitam pada Im Yang Hoatsu, itu dapat membantu dirimu ujar Teng Mo ya, guru jawab Kutek Chun Girang, sebab ia memang ingin belajar ilmu hitam tersebut. Aku masih merasa heran, Gumam Teng Hai Lomo. Sebenarnya siapa guru Pek Isin Hiap itu? Dia masih begitu muda, tapi kepandainya sudah tinggi sekali, guru Kutek Chun memberitahukan, sebetulnya dia pernah bekerja di Hang Lui Po. Pada waktu itu dia sama sekali tidak mengerti ilmu silat, oh Teng Hai Lomo mengerutkan kening. Engkau tahu siapa orang tuanya tidak tahu, guru, Kutek Chun menggelengkan kepala. Teng Hai Lomo ujar Tianmo kenapa engkau memusinkan Teng Isin Hiap yang tak berarti itu? Kini kita telah berhasil mempelajari ilmu silat peninggalan Pak Kek Siang Long, maka apalagi yang kita takuti benar, Temu tertawa gelak. Hahaha Bulim Haceng pun sudah bukan lawan kita lagi, tidak salah Teng Hai Lomo manggut-manggut. Lagi Cula kini sudah banyak golongan hitam dan sesat bergabung dengan kita, maka sudah saatnya kita menguas air imba persilatan. Benar-benar Dalai Lama Jubah Merah tertawa gelak karena itu, Paman Guru mengutus kami kemari sayang sekali, Paman Guru kalian tidak mau mencicipi kesenangan di Tiong Goan Teng Hai Lomo mengerutkan kepala. Itu dikarenakan Paman Guru masih sibuk mengatur para Dalai Lama, ujar Dalai Lama Jubah Kuning memberitahukan. Setelah guru kami meninggal, barulah Paman Guru bisa memegang kekuasaan di sana. Namun masih banyak Dalai Lama yang tidak senang, maka Paman Guru harus mengatasi mereka. Karena Sammo mengundangnya kemari, maka kami berempat diutus kemari, MGM Mteng Hai Lomo manggut-manggut. Kemudian tertawa gelak. Hahaha Begitu kalian muncul di Tiong Goan, langsung pula melukai Pih Moli. Maka secara tidak langsung kalian berempat telah berbuat jasa untuk kami setelah itu. Sambung Pian Mo kalian berempat pun membunuh para murid tujuh partai besar. Hahaha Kini sudah saatnya Bulimit Ceng mati, ujar Temo dingin. Oh ya Teng Hai Lomo memandang keempat Dalai Lama. Sanggupkah kalian berempat membunuh Bulim Ji Hia? Sanggup, sahut mereka berempat serintak. Bagus-bagus Teng Hai Lomo tertawa gelak. Talu menambahkan. Mulai besok, para anggota kita tidak perlu memakai kain hitam penutup kepala lagi, sebab Sem Mo Kau, agama tiga iblis, akan muncul di Rimba Persilatan secara resmi dan terang-terangan benar, Tiong Mo manggut-manggut. Partai mana yang tidak mau tunduk pada Sem Mo Kau, harus dibasni, itu sudah merupakan keputusan Bulim Sem Mo, maka Rimba Persilatan akan tergoncang karena kemunculan Sem Mo Kau. Bagaimana Kutek Chun bisa bergurup pada Bulim Sem Mo? Ternyata setelah Tio Chia Hiong meninggalkan Hang Lui Po, sejak itu Hang Lui Kiam Hek Kutio Beng mulai mendidik Kutek Chun dengan keras, itu justru membuat Kutek Chun merasa tidak senang. Kebetulan suatu malam salah seorang pelayan tua mabuk saking banyak minum, sehingga tanpa sadar memberitahukan kepada Kutek Chun bahwa ia bukan anak kandung Kutio Beng oleh karena itu, timbulah rasa dendam pada Kutek Chun dalam hati, sebab Kutio Beng mendidiknya dengan keras, bahkan sering memarahinya pula. Kebetulan pada waktu itu, Kutek Chun bergaul dengan salah seorang tokoh golongan hitam. Tokoh golongan hitam itulah yang mengusulkannya berguru kepada Bulim Sem Mo Usui tersebut sangat mengirangkan Kutek Chun, maka atas petunjuk tokoh golongan hitam tersebut. Kutek Chun segera berangkat ke Istana Tian Mo semula Bulim Sem Mo menolaknya, namun Kutek Chun terus berlutut, akhirnya Bulim Sem Mo menerimanya juga sebagai murid tak resmi Bulim Sem Mo tidak mempunyai murid, lagi pula Kutek Chun sangat berbakat dan bersifat seperti ketiga iblis itu, sehingga Bulim Sem Mo mau menerimanya sebagai murid tak resmi 7-8 bulan lalu. Bulim Sem Mo mengatakan kepada Kutek Chun bahwa mereka bertiga bersedia menerimanya sebagai murid resmi, asal Kutek Chun bersedia pula menunjukkan kesetiaannya, yakni harus membunuh Hang Lui Kiam Hek sekaligus memusnahkan Hang Lui Tok Kutek Chun menyanggupinya, sebab Hang Lui Kiam Hek bukan ayahnya, namun ia juga tahu Hang Lui Kiam Hek berkepandaian tinggi. Maka terlebih dahulu ia meracuninya setelah itu, pada suatu malam ia mengajak puluhan orang dari golongan hitam menyerbu ke Hang Lui Po sesungguhnya Kutek Chun tidak membunuh Fang Ling Hiang semuanya itu, sebaliknya malah mengajak gadis itu pergi. Tapi Fang Ling Hiang menolak karena telah menyaksikan kesabisannya. Kutek Chun terus mendesak, Fang Ling Hiang sama sekali tidak mau, sehingga akhirnya bunuh diri sejak itu Bulim Sammo mulai menurunkan kepandaian mereka kepada Kutek Chun. Belum lama ini Bulim Sammo menerima informasi tentang Pek Isin Hiap yang selalu memberantas kaum golongan hitam, karena itu Bulim Sammo menyuruh Kutek Chun pergi membunuhnya. Akan tetapi, Kutek Chun gagal berhubungan Tio Chia Hyang kebal terhadap racun apapun. Kini Kutek Chun mulai belajar ilmu hitam pada Im Yang Ho Atsu, sesudah itu ia akan mencari Tio Chia Hyang lagi untuk membunuhnya. Kutek Chun memang masih mendendam pada sebab Fang Ling Hiang pernah berlaku lembut dan baik terhadap Tio Chia Hyang. Bab 23 Sammo Kau, Agama Tiga Iblis Setelah berpamit pada Pek Sim Seng Li, Tio Chia Hyang meninggalkan Seng Li Tong, Gowa Wanita Suci, melanjutkan perjalanannya menuju markas pusat partai pengemis. Namun sebelumnya, terlebih dahulu ia kembali ke ekspedisi harimau terbang untuk menemui Cipuat Wihun Gowihon Tiong. Kedatangannya membuat Gowihon Tiong tercengang, tapi diam-diam ia bergirang hati, sebab ia yakin Tio Chia Hyang pasti membawa kabar untuknya mengenai Gow Sian Eng, putrinya itu. Nak, Gowihon Tiong menatapnya dengan tegang, kemudian berlega hati karena melihat air muka Tio Chia Hyang begitu tenang. Paman Tio Chia Hyang tersenyum. Aku kembali lagi kemari karena harus menyampaikan suatu kabar-kabar baik atau kabar buruk tanya Gowihon Tiong cepat. Kabar baik yang mengembirakan, sahut Tio Chia Hyang dengan wajah berseri-seri. Nak cepatlah beritahukan Gowihon Tiong tanpa tidak sabaran. Setengah tahun lagi Sian Eng akan pulang, Tio Chia Hyang memberitahukan. Oh sebetulnya dia berada di mana tanya Gowihon Tiong sambil menatapnya. Cepatlah beritahukan Sian Eng sedang belajar ilmu tingkat tinggi. Ternyata kedua wanita itu membawanya menemui Pek Sim Seng Li, kemudian Pek Sim Seng Li menerimanya sebagai murid. Pek Sim Seng Li Gowihon Tiong tidak pernah mendengarnya, sebab Pek Sim Seng Li memang tidak pernah berkecimpung dalam rimba perselatan. Aku tidak pernah mendengar tentang Pek Sim Seng Li, pernahkah Paman mendengar tentang Kui Tian Seng Bo? Tanya Tio Chia Hyang sambil memandangnya. Kiu Tian Seng Bo wajah Gowihon Tiong tampak berubah. Aku pernah dengar dari ayahku. Puluhan tahun lalu Kiu Tian Seng Bo pernah muncul di rimba perselatan, namun setelah itu tidak pernah muncul lagi Kiu Tian Seng Bo berkepandayan tinggi sekali. Pek Sim Seng Li adalah murid Kiu Tian Seng Bo, jadi kini Sian Eng adalah cucu muridnya O-oh-oh-oh Gowihon Tiong manggut-manggut girang. Sekarang Sian Eng tinggal di mana di Seng Li Tiong, Seng Li Tong. Di mana goa itu Paman Tio Chia Hyang menjelaskan. Tidak gampang ke Seng Li Tong, lebih baik Paman menunggu di rumah saja sebab setengah tahun lagi Sian Eng pasti pulang. Percayalah nak Gowihon Tiong menatapnya dalam-dalam. Apakah engkau telah bertemu Pek Sim Seng Li ya? Sudah bertemu Sian Eng belum? Kenapa karena sementara ini dia tidak boleh diganggu? Sedang belajar Seng Li Sien Keng dan Seng Li Kiam Hoat engkau tidak bertemu Sian Eng? Paman Tio Chia Hyang memberitahukan. Paman tidak usah ragu dan bercuriga, sebab Pek Sim Seng Li adalah bibiku, apa Gowihon Tiong terbelalak jadi? Pek Sim Seng Li adalah Li Mei Hong, adik almarhumah ibumu, bersambung ke bagian 14.